Tengkorak Maut Jilid 34. Setelah hening beberapa saat pengemis dari selatan bertanya pula, saudara cilik apa rencanamu selanjutnya Han Xiong Tie menghela napas panjang, sahutnya dengan wajah serius, terpaksa aku harus berangkat ke Tianlem, semoga saja masih sempat untuk menghadang para tiang lo itu kembali ke sarang harimau, sayang aku si pengemis tua sedang terluka, Kalau tidak miscaya akan ku bantu usahamu itu engkau tua tak usah repot-repot, paling penting merawat dulu lukamu hingga semibuh cepat si anak muda itu menampik, bagaimana kalau ku pilihkan beberapa orang jago lihai dari perkumpulanku untuk menyertai perjalanan ini tak usah, tak usah maksud baik engkau tua biarlah ku terima dalam hati saja Ah 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 ah, perkataan apaan itu? Budi kebaikanmu terhadap kekpang setinggi langit, ah ah ah, jemu untuk membicarakan soal budi, lebih baik tak usah dibicarakan lagi Engkau tua aku bermaksud untuk segera melanjutkan perjalanan mumpung masih sempat untuk menyusul mereka EHM, begitu pun ada baiknya, aku akan segera mengirim berita kilat ke kantor-kantor cabang dan menyuruh mereka menghadang jalan pergi ke tiga orang tiang lo itu Terima kasih atas bantuan engkau tua juga tentang jejak dari Hekpek Siang Yau, aku percaya tak lama kemudian berhasil ditemukan anak muridku, pasti akan ku kirim kabar itu padamu secepatnya Kalau begitu siau temohon diri lebih dulu ucap Han Siong Kiai Seraya Bangkit berdiri selain itu apakah engkau tua ingin mengucapkan sesuatu lagi pengemis dari selatan mengangguk? Kantor cabang kami di Mimakeng meliputi daerah operasi sampai wilayah Tianlem, jika kau ada urusan minta saja bantuan dari mereka, pasti akan ku pesan sendiri kepada Tau Cunya untuk mengabarkan berita ini kepada anak buahnya Lencana bambu ini boleh kau terima, bila ada keperluan gunakanlah lencana ini sebagai tanda pengenal akan siau teingat selalu di hati, baik-baiklah jaga diri engkau tua kata pemuda itu kemudian setelah menerima lencana bambu itu Semoga kah sukses selalu selamat tinggal Han Siong Kiai telah meninggalkan markas besar Kepang di Kuil Bu Hao Si dan melanjutkan perjalanannya menuju Tianlem Waktu itu Fajar baru menyingsing, suara ayam berkokok memecahkan kesunyian di pagi itu Bintang masih tersisa di langit, angin pagi yang dingin berhembus lewat menyegarkan badan, Han Siong Kiai melakukan perjalanannya dengan kecepatan penuh Tiga li baru lewat, ketika secara tiba-tiba sesosok bayangan manusia di antara remang-remangnya cuaca orang itu menghadang jalan perginya Han Siong Kiai merasa kaget dan mengerem gerak laju tubuhnya, tapi setelah mengetahui siapa yang berada di hadapannya ia berseru tertahan Nah ah ah Nona, rupanya kau tak asing lagi orang itu bagi Han Siong Kiai sebab dia tak lain adalah orang yang ada maksud Oh masih kenal dengan aku siapa orang yang ada maksud sambil tertawa aneh Ada urusan apa Nona berdiri di sini menunggu kau menunggu aku bisik pemuda itu sambil mundur selangkah karena tercengang Dari mana Nona bisa tahu kalau aku berada di sini dan akan lewati jalan ini? Bab 71 Ah terlalu gampang untuk mengetahui jejakmu, bukankah jalan raya di sini hanya ada satu? Asal kami berdua masing-masing menghadang di setiap sudut jalanan ini, pastilah seorang di antaranya kami akan berjumpa dengan kau Bukankah begitu jadi ada orang yang bertugas menantikan kedatanganku siapa orang kedua itu tak perlu kau tahu? Han Siong Kiai berkerut kening, selang sesaat kemudian ia bertanya pula Ada urusan apa Nona menunggu kedatanganku di sini boleh aku tahu dulu kemana kau akan pergi ke Tianlem? Wah kebetulan sekali, untung aku bertemu dengan kau, kalau tidak maka akibatnya amat sukar dilukiskan dengan kata-kata kenapatannya anak muda itu terkejut Seorang jago yang mengaku sebagai manusia bermuka dingin dengan membawa lencana OK Kui Ju Pei dan memimpin 30 orang jago telah berangkat ke Tianlem untuk mengambil alih kursi kebesaran dari Wiet Beng Bahkan ketiga orang tiang lo dari perguruan Tianlem pun menyertai dirinya, manusia bermuka dingin? Boleh aku tahu ada berapa orang manusia muta dingin di dunia ini? Tanya Han Siong Kiai keheranan tentu saja hanya satu Kalau memang demikian, aku jadi tidak mengerti dengan apa yang Nona maksudkan untuk mengangkangi istana Hwanan Mokyong Pihak Tian Chee kau telah mengutus seorang utusan khususnya menuju ke Tianlem untuk mengambil lo perkedudukan Wiet Beng Bukan saja utusan khusus itu telah menyaru seperti kau, bahkan membawa pula lencana OK Kui Ju Pei Masa telah terjadi peristiwa seperti ini teriak Han Siong Kiai terkesiap Orang yang ada maksud segera tertawa dingin Memangnya aku membohongi kau, ketahuilah, utusan khusus dari Tian Chee kau yang menyamar sebagai dirimu itu bernama Tio Iwan Tadi Nona Mengatakan bahwa dalam rombongan ini terdapat pula 3 orang tiang lo dari Tianlem pun serta 20 orang jago lihai Siapakah mereka itu ketiga orang tiang lo itu masing-masing bernama Tui Thui, Ang Patsyu serta San Chin Ho Mereka dengan menyertai manusia muka dingin gadungan itu berangkat ke Tianlem untuk melakukan pembersihan terhadap perguruannya Masa ketiga orang tiang lo itu tak dapat membedakan mana yang asli dan mana yang gadungan dalam tubuh perkumpulan Tian Chee kau Terdapat aneka ragam jago yang rata-rata berilmu tinggi, termasuk pula ilmu menyamarnya Mungkinkah sendiri pun akan pangling dibuatnya Han Xiong Kie merasa darah panas dalam tubuhnya mendidih Hawa napsa membunuh menyelimuti wajahnya, dengan penuh kebencian serunya Mereka harus dijagal semua siapa yang akan kau jagal semua anggota perkumpulan Tian Chee kau Dari ketua sampai pelayan-pelayannya urusan yang tak penting lebih baik Tak usah kau bicarakan dulu, ketahuilah Tian Wei Wan yang menyaru sebagai dirimu dengan membawa ketiga orang tiang lo Dari dua puluh orang jagonya sudah berangkat semenjak tiga hari berselang Padahal dengan kepandayan yang dimiliki mereka dalam tujuh hari saja istana Wanan Mokiong sudah tercapai Kau sudah ketinggalan tiga hari aku khawatir tak mungkin bisakah susul diri mereka Han Xiong Kie tidak menjawab, pikirnya dalam hati Engkau tua sudah mengirim surat kilat kepada kantor cabangnya dan memerintahkan anak murid Kie Pang menghalangi jalan pergi ketiga orang tiang lo itu Tapi dengan adanya utusan dari Tian Chee kau, situasi jadi makin berbahaya Aku harus segera mengejar dengan sepenuh tenaga Siapa tahu bisa ku tempuh perjalanan siang malam sebelum mereka tiba di antara Wanan Mokiong Aku bisa sampai duluan berpikir sampai di sini Ia lantas bertanya, Nona mendapatkan keterangan ini dari mana kau tak perlu tahu Pokoknya kedatangan aku kemari adalah untuk menyampaikan kabar ini kepadamu Terima kasih atas bantuan Nona Kalau begitu aku akan segera melakukan perjalanan silahkan setelah menjura Berangkatlah Han Xiong Kie meninggalkan tempat itu Cepat sekali gerakan tubuhnya Dalam sekejap mati ia sudah berada jauh sekali dari sana Menanti bayangan punggung pemuda itu sudah lenyap dari pandangan Orang yang ada maksud baru menghela napas panjang Ia melepaskan kain kerudungnya sehingga tampaklah wajahnya yang cantik Dari sakunya dia itu mengambil secarik sapu tangan dan menyekair matu di kelopak matanya Mengapa Nona itu bersedih hati? Tak seorang pun yang tahu dalam pada itu Han Xiong Kie telah mengerahkan ilmu meringankan tubuh Ho Keng Gin In-nya hingga mencapai pada puncaknya Siang malam ia menempuh perjalanan tiada hentinya Beratus-ratus li sudah ditempuh dengan kecepatan penuh Hari ketiga, sebelum lohor pemuda itu sudah tiba di kota Sekbun Ki Suatu kota yang berjarak 300 li dari istana Hawanan Mokyong Di kota Sekbun Ki inilah kantor cabang Kepang untuk wilayah Niukeng bermarkas Akan tetapi sampai waktu itu, bukan saja tiada kabar berita dari pihak Kepang Jejak ketiga orang Tiang Lo itu pun tak ada yang tahu Han Xiong Kie semakin khawatir, ia merasa tak ada harapan lagi untuk menyusul ketiga orang Tiang Lo-nya Pemuda itu puas sadar, jika orang yang menyaru sebagai dirinya tiba lebih dahulu di istana Hawanan Mokyong Dengan tampangnya yang persis seperti dirinya serta andaikan lencana Oke Kui Chupai Tidak susah baginya untuk mendapat kepercayaan dari orang-orang perguruan Dan bila sampai dia mendapat kepercayaan penuh dari anggota Tian Lembun yang setia Runyamlah keadaan dan hancurlah perguruan itu Dengan langkah yang lambat ia memasuki sebuah rumah makan yang memakai merengheki Sambil melepaskan lelah dan menangsal perut Pemuda itu hendak menggunakan kesempatan tersebut untuk mencari akal guna menanggulangi kejadian ini Untuk sementara waktu baiklah kita tinggalkan dulu Han Xiong Kie Mari kita bercerita kembali setelah Tui Tui, Ang Patsin dan Wijin Ho mendapat tugas untuk mengubur jenazah Seng Tian Pa dan Liok Sautan yang mati dalam pertarungan melawan gerombolan Wiet Bing Setelah menyelesakan tugas menguburkan, ketiga orang Tiang Lo ini melakukan perjalanan Kian kemari untuk mencari jejak Han Xiong Kie Akan tetapi jejak dari ketuanya ini lenyap tak berbekas, mereka jadi murung tak habis mengerti Di tengah jalan secara kebetulan mereka mendengar kalau Wiet Bing telah menjual perguruan Tian Lem pun kepada pihak Tian Cekau Bahkan Istana Hwanan Mokiong telah dirubah menjadi kantor cabang Tian Cekau untuk wilayah Tian Lem Melihat keruntuhan yang mengancam perguruan ini, ketiga orang Tiang Lo ini jadi marah bercampur sedih Mereka lantas mengambil keputusan untuk berangkat ke Tian Lem serta mengumpulkan anak murid yang setia untuk bersama membasmi Wiet Bing dari muka bumi Dalam perjalanan menuju ke Tian Lem inilah, secara tak terduga ketua mereka, Han Xiong Kie telah muncul dengan membawa 20 orang jago bersenjata lengkap Menurut keterangan ke-20 orang ini adalah anggota baru Tian Lem bun yang baru diterimanya sungguh gembira sekali ketiga orang Tiang Lo tersebut menjumpai kenyataan itu Mereka lebih percaya lagi setelah Chiang bun suhengnya menunjukkan tanda kebesaran oke kui cupai Malahan menurut pengakuan Chiang bun suhengnya ini lencana tersebut berhasil dirampas kembali setelah berusaha dengan segala kemampuan yang dimilikinya Tentu saja mimpi pun mereka tak menyangka kalau Chiang bun suheng yang berada di hadapan mereka ini sebetulnya adalah Chiang bun suheng gadungan Meskipun dalam hal berbicara dan tingkah lakunya banyak hal yang mencurigakan ketiga orang Tiang Lo ini Tapi dengan manisnya Han Xiong Kie gadungan berhasil memberi jawaban yang memuaskan Hal ini membuat ketiga orang Tiang Lo itu semakin percaya Tak kalah rombongan tiba di kota Sik Bun Ki, anak murid Kepang cabang wilayah Niukeng yang baru mendapatkan surat kilat dari markas besarnya Segera memberi penyambutan yang meriah, bahkan setiap saat menanti perintah mereka Tindakan ini sama sekali di luar dugaan siapapun, tentu saja perbuatan dari orang Kepang mencengangkan mereka Tia Wi Wan yang menyamar sebagai Han Xiong Kie gadungan tidak terlampau curiga oleh tindakan Kepang ini Sebab dalam anggapannya kaum pengemis itu sudah menggabungkan diri dengan Tian Che Kau Maka segala sesuatunya ini tentulah kau cu mereka yang mengatur Karena itu dia pun tidak memberikan reaksi apa-apa, sebaliknya menerima sambutan itu sewajarnya Begitulah kesalahan paham yang terjadi pada waktu itu Oleh karena kedua belah pihak tidak mengucapkan apa-apa Tentu saja siapapun tak menyangka kalau apa yang sedang berlangsung pada hakikatnya adalah suatu kesalahpahaman Kita kembali pada Han Xiong Kie yang asli Ketika tidak berhasil mendapatkan akal yang jitu untuk menanggulangi kesulitan tersebut Dengan uring-uringan dia keluar dari kedai arak itu di tengah jalan Tiba-tiba dari sisi tubuhnya terdengar seseorang berseru kaget ketika ia berpaling Ternyata orang itu adalah seorang pengemis tua yang berpakaian tambal-tambalan Satu ingatan dengap cepat melintas dalam benaknya Ia berpikir, sebelum berpisah dengan engkau tua pengemis dari selatan Ia telah berpesan kepada ku bila ada kesulitan minta saja bantuan dari Kepang Kenapa aku tidak mencari berita dari mereka serta merta ia membuntuti kemana perginya pengemis tua itu Sebentar kemudian mereka sudah keluar dari kota dan menuju ke tanah alas yang sepi Sebelum Han Xiong Kie sempat mengucapkan sesuatu Pengemis tua itu telah berpaling seraya memberi hormat Katanya, di tempat ini banyak tersebar metu-metu dari istana Hwanan Mokyong Sebelum rencana disusun dengan matang, lebih baik Chiang Bun Jin sedikit merahasiakan jejakmu Rencana? Rencana apa tanya Han Xiong Kie? Ucapan itu membuat si pengemis tua jadi terbelalak lama sekali Dia termangu sebelum akhirnya bertanya Bukankah engkau adalah Han Xiong Kie ketua dari Tian Lem Bun Betul maksudku lebih baik untuk sementara waktu Chiang Bun Jin kembali dulu ke dalam kuil Po Chu Bin Agar supaya, kuil Teo Ucu Bin? Aku tak mengerti apa yang kau maksudkan Pengemis tua itu semakin terperanjat Dengan gugup dia mundur tiga langkah Matanya terbelalak dan mulutnya melongot Untuk sesaat tak dapat mengucapkan sepatah Katapun Han Xiong Kie bukan orang bodoh Ia segera sadar bahwa dibalik peristiwa ini Pasti ada hal-hal yang tak beres Rencana bambu pemberian dari Lem Ki Atau pengemis dari selatan itu segera diambil keluar Sambil menunjukkan rencana itu Tegurnya, kau kenal dengan benda ini Tentu saja sahut pengemis tua itu Dengan sikap yang sangat menghormat Benda itu adalah tanda kepercayaan dari tiang lo kami Chiang Bun Jin Jelaskan apa yang terjadi dalam kuil Po Chu Bin Yang kau maksudkan tadi Tukas pemuda itu cepat Agak tertegun pengemis tua itu Tapi ia lantas menerangkan Bukankah Chiang Bun Jin Serta para tiang lo perguruan Tian Lem Sedang merundingkan rencana pembersihan Atas unsur jahat dari istana Hawanan Mokiong di kuil Po Chu Bin Sesudah mendengar perkataan itu Mengertilah sudah Honsiong Kiai apa yang sudah terjadi Oh oh Chiang Bun Jin itu adalah Chiang Bun Jin gandungan Orang lain yang telah menyaru sebagai diriku Tak sempat ku jelaskan lagi Duduknya perkara kepadmu Cepat katakan dimanakah letak kuil Po Chu Bin Itu sesudah termangu-mangu Sejenak pengemis tua itu Menunjuk ke arah sebelah timur Seraya sahutnya Kuil Po Chu Bin Berada di dalam hutan warusana Hansiong Kiai Tidak membuang banyak waktu lagi Dia lantas menjejakan kakinya ke atas tanah Dan melayang ke arah tempat yang ditunjuk Sesaat kemudian Ia sudah berada di depan hutan yang dimaksudkan Sebelum sempat melangkah masuk Dua orang laki-laki kekar telah melayang keluar Dari balik pepohonan sambil membentak Siapa di situ? Berhenti tapi setelah mengetahui siapa yang datang Paras muka dua orang laki-laki itu berubah hebat Mereka menjerit kaget lalu kabur masuk ke dalam hutan Mau kemana kalian? Hayo kembali sambil membentak Hansiong Kiai mendorong telapak tangannya ke depan Lalu dihisap ke belakang Seketika itu juga muncullah dua gulung tenaga hisapan yang sangat besar Menarik tubuh kedua orang laki-laki itu sehingga tak bisa berkutik Mereka coba meronta dan berusaha kabur Namun bukan saja tubuhnya jadi sempoyongan Malahan tubuh mereka terasa tertarik semakin kencang ke belakang Bisa dibayangkan betapa takutnya mereka berdua Pucat muka kedua orang itu dan peluh dingin membasahi tubuhnya Sukmas rasa melayang tinggalkan raganya Manusia muka dingin yang asli bisa muncul di hadapan mereka Peristiwa ini tak pernah terbayang oleh mereka walaupun dalam impi ampun Tapi kedua orang laki-laki itu tak sudi menyerahkan diri dengan begitu saja Setelah tahu bahwa si asya untuk meronta dari belenggu tenaga hisapan tersebut Serem tak mereka meloloskan senjata tajamnya Hawa nafsu membunuh telah menyelimuti seluruh wajah si anak muda itu Sinar matanya tampak aneh sekali Ditegurnya dengan keras, kalian berdua adalah anggota Tian Chee Kau Benar sahut salah seorang di antara mereka Kalau begitu, mampuslah kalian dua orang laki-laki itu coba melawan dengan pedangnya Tapi sebelum mereka dapat berbuat sesuatu Han Xiong Kie telah menyentilkan ujung jarinya ke depan Dua gulung angin desingan tajam secepat sambaran kilat meluncur ke depan Dan menghajar hiato kematian di tubuh dua orang laki-laki itu Untuk tidak sampai mengejutkan orang-orang yang berada dalam kuil Pemuda itu mengambil keputusan untuk membasmi lawannya dengan serangan paling cepat dan paling jitu Maka pilihan pun terjatuh pada ilmu jari Tong Kim Chi yang tak ada tandingannya itu Dua kali dengusan tertahan memecahkan kesunyian, darah segar munkrat keluar dari lubang di dada mereka Tanpa banyak berkutik, tapi dua orang laki-laki itu terjungkal ke tanah Dan tewas seketika itu juga Setelah musuhnya tak berkutik Han Xiong Kie menyapu pandang sekejap sekeliling tempat itu Kemudian secepat sukna gentayangan dia masuk ke dalam kuil Sementara itu dalam ruangan kuil Tia Wiwan utusan khusus dari Tian Cekao dengan kedudukannya sebagai ketua Tian Lembun duduk di kursi utama Tiga orang Tiang Lo duduk di sampingnya dan belasan orang laki berpakaian ringkas dengan berbaris menjadi dua deret berdiri jajar di luar ruangan tersebut Pada waktu itu ada dua orang berbaju biru sedang melangkah masuk ke dalam ruangan sambil berlutut Mereka berkata, Tecu berdua menghunjuk hormat untuk Chiang Bun Jin bangun seru Tia Wiwan dengan gayanya yang angkul Dengan nada agak emosi, salah seorang dari kakak berbaju biru berkata lebih lanjut Pada saat ini kelima orang Tiang Lo yang masih tertinggal di ruang Goan Loan telah dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah Berita yang kita kirim tak dapat mereka terima Tapi dari sekian banyak anak murid Tian Lembun yang berhasil kita hubungi Sebagian besar bersedia untuk berbakti kepada Chiang Bun Jin Hanya sebagian kecil saja yang mati-matian membela Wiit Bang Namun kekuatan mereka tak perlu terlalu dikhawatirkan apakah berita yang kita susupkan ke sana dapat diketahui oleh komplotan dari Wiit Bang Aku rasa tak mungkin baik Mundurlah keluar ruangan sana sambil menunggu perintah berikutnya Dengan hormat dua orang kakek baju biru itu memberi hormat kemudian mengundurkan diri Tia Wiwan lantas berpaling ke arah ketiga orang Tiang Lo-nya, lalu berkata pula Menurut maksudku, malam nanti setelah kentongan ketiga kita langsung menyerbu ke dalam istana Hawanan Mokyong Menggunakan kesempatan dikala semua orang terlelap Tidur kita bekuk dahulu Wiit Bang Sementara Tiang Lo bertiga berusaha untuk melepaskan kelima orang Tiang Lo yang disekap itu dari penjara Meskipun kaki tangan Wiit Bang akan melakukan perlawanan, kita bantai saja mereka yang berani membangkang Kemudian baru kita jatuhi hukuman yang setimpal kepada Wiit Bang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan Entah bagaimanakah menurut pendapat kalian bertiga apa yang diucapkan Suheng memang benar Kami semua siap melaksanakan perintah ucap Suheng Hui ketua para Tiang Lo dengan sikap yang sangat hormat Seorang laki-laki berpakaian ringkas tiba-tiba lari masuk dengan wajah gugup Setibanya di depan ruangan, ia berlutut seraya berseru Lapor Chiang Bun Jin, dua orang saudara kita yang meronda di dalam kuil kedapatan sudah berubah jadi mayat Apa dua orang saudara kita yang bertugas meronda keamanan dalam kuil kedapatan telah dibunuh Mereka mati tertotok jalan darah kematiannya oleh sejenis ilmu totokan yang lihai Tia Wiwan segera meloncat bangun Oleh karena ia menyaru sebagai Han Siong Kie dan mengenakan topeng kulit manusia Maka perubahan wajahnya sama sekali tidak kelihatan Meski begitu sinar matanya amat memancarkan hawa napsu membunuh yang mengerikan Dengan paras muka berubah hebat, ketiga orang Tiang Lo itu pun meloncat bangun Belasan orang laki-laki berpakaian ringkas yang berjejar di luar pagar ruangan segera menunjukkan sikap kaget Serentak mereka bersiap siaga menghadapi segala kemungkinan Siapapun tahu bahwa dua orang laki-laki yang bertugas meronda di sekitar kuil itu memiliki ilmu silat yang cukup tangguh Tapi kenyataannya mereka dibunuh orang tanpa sempat bersuara ataupun melepaskan tanda bahaya Dari sini dapat diketahui bahwa ilmu silat yang dimiliki penyergap itu luar bisa sekali Suasana tegang segera menyelimut di angkasa Semua orang bersiap siaga, siapapun tak berani bertindak gegabah Akhirnya dengan suara yang berat Tiawiwan berkata kepada Tuit Hui yang berada di sisinya Tuit yang lo mungkinkah Wietbank telah menerima laporan dan menyerang Lebih dulu mendahului kita entahlah sahut Tuit Hui dengan wajah tegang Tapi aneh mengapa saat ini tidak nampak adanya gerakan apa-apa Mungkinkah mereka sedang menyusun suatu rencana busuk untuk menjebak kita Biarku keluar sebentar untuk memeriksa keadaan di luar situ Bawalah sepuluh orang jago kita dan lakukanlah pemeriksaan yang seksama Di seputar kuil ini perintah Tiawiwan terima perintah sahut Tuit Hui Dengan dikawal oleh sepuluh orang busu berpakaian ringkas berangkatlah JT yang lo ini keluar pintu kuil Suasana di seputar kuil tersebut amat sepi dan tak nampak sesosok bayangan manusia pun Yang terdengar hanya suara mendesis daun kering yang terhembus angin Geledah sekitar kuil ini perintah Tuit Hui Sepuluh orang busu berpakaian ringkas itu segera menyebarkan diri dan mulai melakukan penggeledahan di sekitar tempat itu Hutan itu luas dan mencapai satu hektare Oleh sebab banyak semak belukar dan pepohonan tumbuh di sana Sukarlah bagi mereka untuk memandang lurus ke depan Tiba-tiba dua jeritan lengking berkumandang memecahkan kesunyian Suara jeritan itu keras dan mengerikan Membuat bulu keduk orang pada bangun berdiri Secepat kilat Tuit Hui melayang ke tempat berasalnya jeritan itu Apa yang kemudian terlihat seketika membuat hatinya bergidik Dua sosok mayat menggelepak di balik semak belukar dengan dada berlepotan darah Kedua orang itu tak lain adalah dua orang di antara sepuluh jago yang ditugaskan melakukan penggeledahan Lubang sebesar jari tangan berhasil ditemukan di bagian dada mayat-mayat itu Tuit Hui tahu bahwa busu-busu ini mati karena suatu serangan ilmu jari yang maha dasyat Ah ah ah, bukankah luka ini berasal dari ilmu jari Tong Kim Chi Ingatan tersebut tiba-tiba melintas dalam benaknya Paras muka tiang lo ini kontan berubah hebat Peluh dingin membasai sekujur tubuhnya Menurut apa yang diketahui hanya Chiang Bun Su Hengnya Seorang yang dapat mempergunakan ilmu jari ini Tapi Han Xiong Kieto masih duduk dalam kuil Masakah ada orang lain yang pandai pula menggunakan ilmu jari Tong Kim Chi Tapi siapakah jago lihai itu demikian ia berpikir Mengapa ia datang kemari dan melukai anak murid perguruan kami Tiang lo ini cukup mengerti Bila orang itu pandai menggunakan ilmu jari Tong Kim Chi Berarti pula tenaga Dalamnya amat sempurna Atau dengan perkataan lain orang itu Pastilah seorang tokoh sakti yang berilmu tinggi Berpikir sampai di situ Tak tahan lagi hatinya bergidik dan peluh dingin Mengucur keluar semakin deras Sementara Tuit Hui masih termenung dengan keheranan Jerit kesakitan kembali berkumandang saling menyusul Satu jeritan, dua jeritan titik Tiga kali jeritan tidak lebih tidak kurang persis Sepuluh kali jeritan itu menandakan bahwa Sepuluh orang busu yang bertugas melakukan penggeledahan Telah tewas semua di tangan orang Tidak banyak bicara lagi Ketua Tiang lo dari Tian Lembun ini Segera kabur kembali ke dalam kuil Tapi baru saja dia melangkah masuk ke halaman kuil itu Untuk kesetian kalinya Tiang lo ini dibikin tertegun Bahkan hampir saja tidak percaya dengan kenyataan yang tertera di depan matanya Di halaman tengah depan ruangan kuil telah bertambah lagi dengan seorang manusia bermuka dingin Tadkala dia alihkan pandangannya ke arah atas kuil Di sana dia saksikan Ciang Bun Suhengnya dengan wajah yang kaku tanpa emosi Dan tatapan mati setajam Semilu sedang melotot manusia muka dingin yang berada di tengah halaman itu tanpa berkedip Dua orang tiang lo, dua orang kakek baju biru serta delapan orang busu berbaju ketat yang berada di sana Semuanya berdiri menjublak dengan muka tercengang Di tengah keheningan yang mencekam seluruh angkasa itu Manusia muka dingin yang berada di atas pelataran kuil itu tiba-tiba tertawa seram Lalu menegur, bajingan keparat, besar amatnya limu Berani betul menyamar sebagai wajahku Manusia muka dingin yang berdiri di tengah halaman menjengek sinis Hawa nafsu membunuh menyelimuti seluruh wajahnya Dengan suara menyeramkan ia menjawab Tiawiwan, kau tak usah berlagak pilon lagi Ketahuilah bahwa sandiwaramu telah berakhir Muslihatmu selama ini hanya sia-sia belaka sebutan Tiawiwan Yang sengaja diucapkan dengan nada berat itu kontan menggetarkan badan manusia Muka dingin yang berada di atas pelataran kuil Ia mundur selangkah ke belakang kemudian sambil menyeringai katanya Bajingan, jangan sembelarangan ngebacot Tampaknya kau sudah bosan hidup Sekali melejit ia sudah melayang di udara Kemudian dengan suatu gerakan tubuh yang cepat Orang itu melayang turun tepat di hadapan manusia Muka dingin yang berada di tengah halaman itu Kecuali delapan orang busu berbaju ringkas yang mengetahui duduk Perkara yang sebenarnya Baik ketiga orang tiang lo itu maupun dua orang kakek berbaju biru Berdiri saling berpandangan dengan muka kaget Bercampur keheranan sebab baik potongan badan Maupun potongan wajah kedua orang manusia Muka dingin ini boleh dibilang persis satu sama lainnya Ibarat pinang yang dibelah dua Tiga orang tiang lo dari Tian Lembun itu mulai curiga Sebelum kemunculan manusia muka dingin yang kedua ini Mereka masih tidak merasa apa-apa Tapi sejak mendengar logat bicara orang yang kedua ini Secara lapat-lapat mereka mulai merasa bahwa logat Serta nada waktu berbicara dari manusia muka dingin kedua ini Jauh lebih mirip dengan Chiang Bun Jin Suheng mereka Daripada yang mereka ikuti selama beberapa hari ini Sebelum bertemunya kedua orang tokoh ini Mereka tidak begitu merasa Tapi sekarang mereka dapat merasakan suatu perbedaan yang menyolok sekali Sebagaimana telah diketahui Manusia muka dingin yang munculkan diri sekarang memang tak lain Ini adalah Hon Xiong Kieh pribadi setelah melenyapkan dua busu orang jago lihai Tian Chee Kau Pengikut Tia Wi Wan setelah mendahului Tuit Hui masuk lebih dulu ke dalam kuil itu Langkah pertama yang akan dilaksanakan adalah membongkar rahasia penyaruan Tia Wi Wan Dan tentu saja lebih baik lagi kalau bisa menyingkap tampang aslinya Dengan tatapan berapi-api Hon Xiong Kieh mengawasi musuhnya lalu berkata lantang Tia Wi Wan, kalau tidak kau tunjukkan tampang setanmu pada saat ini juga Kau akan menunggu kapan lagi Bab 72 Setelah kemunculan si anak muda itu Tia Wi Wan utusan khusus dari Tian Chee Kau itu Menyadari bahwa apa yang dibebankan kepadanya tak mungkin bisa terlaksana lagi Kendatipun begitu ia masih tetap membentak nyaring Manusia latah yang tak tahu diri Berani benar bicara tak karuan di hadapan ku HMM Rupanya sebelum ku bereskan nyawamu Kau tak akan merasa jerah sambil membentak ia menerkam ke depan Dan melepaskan sebuah bacokan maut ketubuh lawan Bukan saja serangan itu secepat kilat Kedahsyatannya luar biasa sekali Membuat hati orang mendesir rasanya Tia Wi Wan, kau anggap pukulan itu bisa mematikan aku Jengek Hon Xiong Kieh sinis hari ini kau bakal mampus di tanganku Telapak tangannya dibabat ke arah muka dengan takdik membuang Ia punahkan ancaman lawan Sementara telapak tangan kirinya hampir pada saat yang bersamaan Melepaskan pula serangan kilat ketubuh musuhnya Walaupun dua buah pukulan dilancarkan dalam waktu yang tidak bersamaan Namun kecepatannya mengerikan sekali Gagal dengan serangannya Cepat Tia Wi Wan mengigos ke samping dan menyingkir ke sisi gelanggang Han Xiong Kieh membentak keras Ia tidak membiarkan musuhnya kabur dengan begitu saja Sambil mementangkan kelima jari tangannya Kepala Tia Wi Wan dicengkeramnya dengan hebat Utusan khusus dari Tian Cekau ini bukan musuh yang empuk dengan cekatan Ia miringkan kepalanya ke samping Lalu secara beruntun melancarkan dua buah serangan balasan Meleset dengan cengkeraman kilatnya Separuh tubuh Han Xiong Kieh ikut berputar ke samping Dengan manis sekali ia berhasil menghindarkan diri dari serangan kilat musuh Perlu diketahui, kedua orang yang sedang bertempur ini masing-masing adalah jago kelas satu di dunia persilatan Meskipun hanya tiga gebrakan Namun tiap jurus serangan tersebut tersimpanlah daya penghancur yang cukup menghantar nyawa lawan Siapa saja sedikit meleng niscaya akan menggelep tak tak bernyawa Diam-diam Tian Wei Wan mulai tercekat hatinya dan ketakutan Ia dapat merasakan bahwa ilmu silat yang dimiliki musuh ternyata jauh di atas kepandayan yang dimilikinya Sementara itu Han Xiong Kieh telah mendengus dingin Sepasang telapak tangannya dilontarkan secara bergilir Dengan jurus-jurus serangan Mohawe Eliaw Goan Api iblis membakar ladang Mo Chiang Chiang Leong Telapak tangan iblis menaklukan naga Serta Moong Ko Chiang Raja iblis menyembah loteng istana Ia titir musuhnya habis-habisan Desingan angin tajam seketika itu juga menyelimuti seluruh angkasa Bagaikan amukan gelombang samudera Segulung demi segulung menghantam ke muka tiada hentinya Tian Wei Wan betul-betul terkesiap dan pecah nyali Kontan tubuhnya terdesak mudur lima langkah lebar Duk, sebuah pukulan akhirnya berhasil menghajar bahu kiri jago lihai itu Tian Wei Wan segera mendengus kesakitan dan mundur dengan sampoyongan Sakitnya bukan kepalang sehingga serasa merasuk ke tulang sum-sum Titik Hayo perlihatkan kembali wujud aslimu Ije Han Xiong Kia dengan sinis Menggunakan suatu gerakan sambaran yang kecepatannya luar biasa sekali Dia menyapu ke wajah musuh Jeritan kaget berkumandang memecahkan kesunyian Topeng kulit manusia yang menutup ti wajah Tian Wei Wan tersambar lepas Sehingga tampaklah muka aslinya yang bopeng Ketiga orang tiang lo itu dan dua orang kakek berjubah biru sama-sama memperdengarkan jeritan kaget Nampaknya mereka tak menyangka kalau Chiang Bun Su Heng yang selama ini dihormati dan disanjung itu Kenyataannya adalah manusia muka dingin gadungan Pucat pias wajah kedelapan orang busuh berbaju ringkas itu Serem tak mereka meloloskan senjatanya siap melancarkan serangan kilat Halsyong Kiai betul-betul sangat marah Serunya lagi dengan lantang Anjin keparat Anakan kunyuk Apa yang hendak kau tanyakan lagi sekarang? Tia Wei Wan terkekeh-kekeh dengan seramnya Heheheheh manusia muka dingin Sekalipun penyaruan ku berhasil kau bongkar Tapi jangan harap kau bisa tinggalkan tempat ini dalam keadaan hidup Di pihak lain ketiga orang Tiang Lo dari Tian Lem Bun itu merasa marah, sedih dan malu Mereka malu karena kurang ketelitian Mereka hampir saja mengakibatkan kejadian yang fatal dan tak tertolongkan Untung di saat yang kritis, kelicikan musuhnya berhasil terbongkar Dengan tatapan tajam Halsyong Kiai memandang sekejap ke arah ketiga orang Tiang Lo-nya Kemudian ia berkata, tangkap dan bunuh ke delapan orang anjing geladak itu Jangan lepaskan seorang pun di antara mereka dalam keadaan hidup Dengan hormat tiga orang Tiang Lo dan dua orang kakek berjubah biru itu Mengiakan serentak mereka menerkam ke arah delapan orang laki-laki berbaju ringkas itu Suatu pertempuran sengit tak dapat dihindari lagi Kedua belah pihak sama-sama mengerahkan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk saling merobohkan Tia Wi Wan merasa panik bercampur gusar Ia membentak keras, tiba-tiba sambil maju ke muka sebuah pukulan maut dilancarkan ke tubuh pemuda itu bangsat Rupanya kah sudah bosan hidup? Maki Han Xiong Kiai dengan marah sambil menghimpun hawa sakti si Misin Kang Dia lepaskan sebuah pukulan dasyat ke depan Tak kalah dua gulung tenaga pukulan itu saling bertemu satu sama lainnya Terjadilah ledakan keras yang memekikan telinga Sambil meneringus tertahan, Tia Wi Wan mundur sejauh satu kaki dengan sempoyongan Mukanya penuh berlepotan Darah, ditambah lagi wajahnya yang pada dasarnya hitam dan penuh bokpeng Hal ini membuat tampangnya kelihatan semakin mengerikan selang Sesaat kemudian dia baru muntah darah segerik Han Xiong Kiai sendiri pun diam-diam merasa terperanjat Sebab dalam serangannya barusan dia telah seratakan tenaga si Misin Kang Sebesar sepuluh bagian Tapi kenyataannya pihak musuh tak berhasil dirobohkan Dari sini dapatlah diketahui bahwa tenaga lewekang orang itu cukup sempurna Sementara itu pertarungan di pihak lain pun sudah mencapai pada puncaknya Dari antara delapan orang laki-laki kekari yang memberikan perlawanan sengit Ada dua orang di antaranya sudah menggeletak menjadi mayat Dengan begitu maka tersisalah enam orang musuh yang kebetulan merupakan lawan tanding seorang melawan seorang dari pihak Tian Lem pun Walaupun begitu, di antara dua belas orang yang sedang bertempur Ilmu silat dari dua orang kakek berjubah biru itu paling lemah Mereka ketitir hebat dan cuma bisa mempertahankan diri belaka Dengan hawa napsa membunuh menyelimuti wajah Han Xiong Kiai Pemuda itu membentak lagi dengan marah Orang setia hendakkah serahkan tidak lencana Kau kekwi cupai tersebut kau tak usah bermimpi di siang hari bolong sahut Tiawi Wan sambil menyekan oda darah di bibirnya Mau diserahkan kepadaku tidak pemuda itu kembali membentak Kalau tidak lantas kenapa tidak akan serahkan? HHMM memangnya tak bisa kuambil sendiri? Akan kuambil kembali lencana itu berikut jiwa anjingmu Sekali lagi Han Xiong Kiai melancarkan bacokan kilat dengan sepasang telapak tangannya Tiawi Wan tak berani menyambut serangan tersebut dengan kekerasan Cepat dia melejit ke samping untuk menghindar Sementara itu dua orang kakek tua berjubah biru dari Tian Lembun itu sudah terdesak hebat Sehingga keadaannya sangat kritis, jiwanya setiap saat terancam di tangan lawan Ini membuktikan bahwa anak buah Tian Cekau yang ditugaskan dalam operasi kali ini bukanlah manusia-manusia sembarangan Rata-rata mereka berkepandayan tinggi Dua jerit kesakitan yang memilukan hati menggelegar memecahkan kesunyian Dengan tongkat kepala setannya secara beruntun Tui Thui dan Ang Patsyu telah membinasakan musuh-musuhnya Cepat mereka memburu kemuka dan menolong dua orang rekan mereka yang ketitir hebat Sementara itu Tiang Lo yang lain pun telah berhasil membunuh musuhnya Dalam sekejap metode lapan orang laki-laki berbaju ringkas itu sudah menggelepak semua menjadi mayat Sementara itu pertempuran antara Han Xiong Kie melawan Tian Wei Wan masih berlangsung dengan serunya Bacokan demi bacokan maut dilepaskan secara berantai Tat kalap pukulan yang dilepaskan tidak mendatangkan hasil yang diharapkan Dari pukulan telapak tangan ia lantas mengubah serangannya menjadi serangan jari Gulungan demi gulungan angin jari tangan menyambar Kian kemari Memaksa Tian Wei Wan harus meloncat ke sana kemari dengan repotnya Jauh sebelum bertugas Tian Wei Wan sudah pernah mendengar tentang kelihayan serta kedasyatan ilmu jari Tong Kim Chi, sekuat tenaga dia berusaha untuk meloloskan diri dari ancaman maut Tapi suatu ketika akhirnya ia terlambat untuk menghindar Kriit segulung desingan angin jari tangan tepat menembusi bahunya secara telak Dengan sempoyongan ia mundur ke belakang dan hampir saja roboh terjengkang Darah sedar berceceran membasahi separuh tubuhnya Keadaan diri utusan khusus Tian Chee Kau itu bertambah mengenaskan Setelah membereskan kedelapan orang lawannya Ketiga orang Tiang Lo dan dua orang kakek baju biru itu sudah mengurung sekitar gelanggang itu rapat-rapat Semua perhatian mereka telah tertuju ke tengah gelanggang di mana pertarungan masih berlangsung Perlahan-lahan Hong Xiong Tie maju beberapa langkah kemuka sambil mengayunkan telapak tangannya Ia berseru, Tian Wei Wan, serahkanlah jiwa anjingmu Tiba-tiba di saat yang kritis, Tian Wei Wan mengayunkan tangannya ke depan Menyusul mana serentetan sinar tajam yang menyilaukan mata memancar keluar Seketika itu juga Han Xiong Tie merasa matanya silau dan tenaga dalamnya punah Aduh celaka demikianlah ia berpekek kagetnya bukan kepalang menghadapi kejadian yang tak terduga itu Duhuk! Sebuah pukulan dasyat tak dapat dihindari lagi Diiringi dengusan tertahan Han Xiong Tie terhajar sampai mencelat sejauh dua kaki lebih dan muntah darah segar Betapa terperanjatnya Tui Thui berlima menyaksikan kejadian itu Mereka menjerit kaget dan segera memburu kemuka Kiranya di saat yang amat kritis, Tian Wei Wan dengan suatu gerakan yang tak terduga telah mengambil keluar lencana Oke Kui Ju Pei, sisa hawa murni yang dimilikinya segera disalurkan Kedalam lencana itu sehingga memancarlah sinar aneh dari mutiara di atas lencana tadi Han Xiong Tie tidak menduga sampai ke situ Perhatiannya langsung buyar setelah terkena sorotan cahaya mutiara tadi Di saat keadaan itulah Tian Wei Wan manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya Sebuah pukulan gencar herhasil menghantam tubuhnya dengan telat Masih beruntung tenaga luekang yang dimilikinya cukup sempurna Kalau tidak mungkinlah dipentinnya sudah putus dan tuaslah pemuda ini secara konyol Tanpa berpikir panjang, ketiga orang tiang lo dan dua orang kakek baju biru itu menerjang ke dalam arna Dengan menghimpun segenap kemampuan yang dimilikinya mereka terjang Tian Wei Wan Bangsat, rupanya kalian bosan hidup semua maki Tian Wei Wan dengan mendongkol sepasang telapak tangannya dilontarkan ke muka Angin puyuh yang mahadasyat langsung menyapu ke depan dan menghajar kelima orang itu sampai jumpali tanpa karuhan Han Xiong Kie yang terluka tak sedih unjukkan kelemahan di hadapan musuhnya Dia menghirup udara dalam-dalam, wataknya yang angkuh membuat pemuda itu sekuat tenaga mempertahankan diri Ia bangkit dan duduk Dengan wajah menyeringai seram Tian Wei Wan menerjang ke hadapan si anak muda itu Kemudian ujarnya pula dengan suara menyeramkan Chi yang bunjin sekalipun aku tak dapat melaksanakan tugasku dengan sebaik-baiknya Tapi ketahuilah membinasakan dirimu juga termasuk pahala yang amat besar Pejamkan matamu dan terimalah kematian ini Seraya berkata telapak tangan kanannya lantas diayun ke depan Dut belaang, di tengah jerit kesakitan Bukan Hian Xiong Kie yang termakan oleh pukulan itu Sebaliknya justru Tian Wei Wan yang mencelat ke belakang sambil muntah darah Ia terbanting dan jatuh terduduk di lantai Hawa sakti si Mi Sinkang yang berhasil diakinkan Hian Xiong Kie memang terhitung suatu kepandayan yang tangguh Kendatip pun ia sudah terluka parah Hawa murninya sama sekali tidak menjadi buyar Sambil menggertak gigi ia sudah menghimpun sisa kekuatan yang dimilikinya Untuk siap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan Akhirnya pukulan kilatnya berhasil juga merobohkan musuhnya sekalipun demikian Ia sendiri pun lantas roboh terjengkang ke atas tanah dengan badan yang lemas Bagi Tian Wei Wan, kejadian ini benar-benar peristiwa yang sama sekali di luar dugaan Mimpi pun tak pernah diduga olehnya bahwa musuhnya masih mampu menyerangnya Walaupun sudah terluka parah Cepat dia pusatkan perhatiannya Lalu bangkit berdiri tanpa mengucapkan sepatah katapun sebuah pukulan dibacok ke bawah Dengan mata melotot besar Han Xiong Kie dapat menyaksikan tibanya bacokan itu Apadaya ia tak mampu untuk melawan Pemuda itu hanya bisa melotot sambil menantikan saat kematiannya Ketiga orang tiang lo yang terguling di tanah itu segera meloncat bangun dan sekali lagi menerkam ke depan Sekalipun mereka telah berusaha dengan sepenuh tenaga Padahal kekatnya tindakan itu pun terlambat setengah langkah Tak mungkin serangan itu bisa mereka bendung Untunglah di saat yang sangat kritis dan berbahaya Dari luar kuil terdengar suara bentakan nyaring Tahan menyusul bentakan itu Tampak Tiawi Wan mundur tiga langkah lebih dengan sempoyongan Seorang nyonya muda baju merah yang cantik Jelit tampak bidadari dari kahyangan telah berdiri di tengah arna Dari mana nyonya cantik ini datang dan dengan care apa ia tiba di arna Tak seorang pun yang tahu Dengan rasa heran bercampur kaget Han Xiong Kie berpaling Berdebar keras jantungnya tatkala sinar meti mereka bertemu Dengan muka merah padam karena jengah cepat pemuda itu tundukkan kepalanya Memang cantik nyonya berbaju merah itu Demikian cantiknya hingga sukar diibaratkan dengan kata-kata Ia tak percaya kalau di dunia ini terdapat seorang perempuan secantik itu Terutama sepasang biji matanya yang penuh daya tarik sungguh Membuat hati orang terpesona dan tak berdaya untuk melawannya Jangankan Han Xiong Kie yang masih berjiwa muda Malahan ketiga orang tiang lo yang sudah lanjut usia pun berdiri tertegung dengan mata melotot besar Rasa kagum jelas tercermin di atas wajahnya Kemunculannya baju merah itu diluar dugaan siapapun Apalagi tindakannya menghalangi Tia Wi Wan untuk melepaskan serangan mautnya atas diri Han Xiong Kie Lebih-lebih mengejutkan lagi hati mereka Lama sekali Tia Wi Wan termangu Akhirnya sambil menyeringai katanya dengan sinis Kau hendak menangkap ikan di air keruh Hendak kau campuri urusan kami ini Kalau iya kau mau apa sahut nyonya baju merah itu dengan dingin Ketus dan mengerikan Sebutkan dulu siapa namamu mau tahu namaku HMM bercermin dulu dengan tampangmu yang bopeng dan jelek masih belum pantas untuk mengetahuinya Keparat, perempuan hina, peloot-peloot belum habis Tia Wi Wan memaki Tempelengan keras sudah bersarang dulu di wajahnya Munculah bekas telapak tangan yang merah bengkak di peti Tia Wi Wan yang bopeng itu Kalau engkau berani bicara tak berbenar lagi Jangan salahkan kalau ku cabut selembar jiwamu Ancam nyonya baju merah itu sambil mendengus dingin Tempelengan itu keras dan pedas Tia Wi Wan merasa kepalanya jadi pening dan hampir saja jatuh semaput Cepat nian tamparan tersebut Bukan saja Tia Wi Wan tak tahu bagaimana caranya ia ditempeleng Bahkan ketiga orang Tiang Lo yang menonton dari samping pun tak sempat melihat dengan care apakah nyonya cantik itu memberi hadiah kepada lawannya Sebagai salah seorang dari sepuluh utusan khusus Tian Cekau Ilmu silat yang dimiliki Tia Wi Wan terhitung ampuh dan jarang ada yang bisa menandinginya Tentu saja ia tak sudi menelan kekalahan di tangan orang dengan begitu saja Meski demikian ia tak berani gegabah Sebab dia tahu nyonya baju merah yang muncul secara tiba-tiba ini Padahal kekatnya memiliki kungfu yang sangat luar biasa lihainya Kedasyatan serangan itu dapat ia rasakan sewaktu hendak membunuh Hon Xiong Kye tadi Tiga gulung desingan angin dingin telah memaksanya untuk mundur Tiga langkah setelah termanggul sejenak dia pun membentak lagi Jika kau tak bersedia menyebutkan nama serta asal usulmu lagi Harap jangan salahkan kalau, kalau kenapa jengek nyonya dengan sinis Jangan salahkan kalau aku akan turun tangan tanpa belas kasihan lagi Tiga gulung desingan angin mungkin orang lain tak tahu asal usulmu itu Tapi kau nai-nai, nyonya muda, mengetahuinya seperti melihat jari tanganku sendiri Kamu itu apa? Tindak tandukmu jauh lebih busuk dari seekor anjing budukan Tapi heheheheh siapa berani berhutang dia harus berani ditagih Aku tak akan membunuh dirimu sebab lain hari toh ada yang bakal mencari sendiri jejakmu Nahenya lah dari tempat ini wajah Bopeng Tiawiwan berkerut kencang Sinar buas memencar keluar dari matanya Ia membentak lagi, sebenarnya siapakah engkau kau bersikeras ingin mengetahuinya Tentu saja, selamanya aku tidak pernah membunuh manusia yang tak berfernama Hiyehihi Nyonya cantik baju merah itu tertawa merdu, suaranya amat jalang dan mengkili-kili telinga pendengarnya Meskipun hanya cekik ikan biasa, namun berakibat lain bagi pendengaran Tiawiwan Seketika itu juga ia merasa sekujur badannya seperti dirambati oleh semut dan digigit nyamuk Sebanyak ribuan ekor, perutnya amat sakit bagaikan disayal-sayal Dengan wajah berubah hebat diam sendur beberapa langkah kemudian serunya dengan ketakutan Ah 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 kau, kau adalah Tiawiwan, tentunya engkau tahu bukan dengan peraturanku Seketika itu juga Tiawiwan membungkam dalam seribu bahasa, dia tak berani bicara lagi Malahan sinar buas yang semula mencorong keluar pun kini lenyap tak membekas Diam-diam Han Siong Kye terperanjat, ia berpikir, siapa gerangan nyonya cantik baju merah ini? Mengapa secara tiba-tiba muncul di sini? Padahal tenaga lukang yang dimiliki Tiawiwan toh lihai sekali Mengapa dia begitu jari dan ketakutan kepada perempuan ini? Dan apapula peraturan yang dimaksudkan perempuan itu? Heran, sungguh mengherankan pemuda itu benar-benar merasa tak habis mengerti Selamanya belum pernah dia dengar tentang manusia seperti ini dalam dunia persilatan Sementara si anak muda itu masih melamun, nyonya cantik baju merah itu sudah ulapkan tangannya seraya berseru Sekarang kau boleh pergi dari sini dengan gemas dan penuh kebencian Tiawiwan melotot sekejap ke arah Han Siong Kye Kalau menurut suara hatinya dia belum rela sebelum membinasakan musuhnya ini Tapi ia tak berani membangkang, kendatipun di hati kecilnya dia pun membenci nyonya baju merah itu Namun sikap tersebut tak berani ia perlihatkan pada wajahnya Bagaimana sudah bosan hidup perlupanya? E.J. nyonya baju merah itu sambil tertawa ringan Bolehkah aku tahu, apakah hubunganmu dengan bocah keparat intanya Tiawiwan sambil keraskan hatinya? Kau tak usah tahu, pokoknya segera tinggalkan tempat ini dengan perasaan Apa boleh buat Tiawiwan melirik sekejap ke arah nyonya baju merah itu Kemudian putar badan dan siap berlalu E.H. tunggu dulu tiba-tiba nyonya itu berseru kembali Apa yang hendak kau katakan lagi tanya Tiawiwan sambil putar badan Wajahnya kelihatan agak tertegun Tinggalkan dulu benda itu kata si nyonya cantik dengan dingin Benda apa yang kau minta lencana oke kui cupai tidak tidak bisa kuberikan kepadamu Seru Tiawiwan dengan paras muka berubah H.M.M. kau anggap dengan andalkan kepandayan silatmu yang tak seberapa itu Kau bisa pergi dengan gampang titik Bila ku serahkan benda itu kepadamu Bagaimana mungkin aku bisa memberi laporan kepada kau Cukami katakan saja benda itu sudah ku ambil Tapi, persoalan ini menyangkut soal memati hidupku Sudah tak usah cerwet lagi mau diserahkan Tidak maaf permintaanmu itu tak dapat ku penuhi dengan lemah gemulainyonya Cantik baju merah itu bergerak maju ke depan Sinar membunuh yang menyeramkan melintas dari balik matanya Hayo, kalau berani ulangi lagi kata-katamu itu tantangnya Menyaksikan semua peristiwa yang sedang berlangsung delarna Ketiga orang tiang lo dan dua orang kakek baju biru itu lantas berpikir Jangan-jangan tujuan dari nyonya baju merah yang misterius ini pun lencana Wah, kalau sampai terjatuh ke tangannya Runyamlah kami perguruan Tian Lam Bun Han Xiong Kie yang sedang menggeletak sedang berpikir pula pada waktu itu Kenapa tidak ku gunakan kesempatan yang baik ini untuk menyembuhkan lukaku? Tia Wi Wan sudah ketemu batunya Sudah pasti dia tak bisa melukai aku lagi Sedang perempuan baju merah ini rasanya juga tak akan merugikan aku Ia memaksa bangun Setelah duduk bersilah Semua perhatian lantas dipusatkan menjadi satu Dan dia pun mulai mengatur pernapasan Dalam pada itu suasana di tengah arna sudah meningkat hingga titik ketegangan kenyataan sudah terpapar jelas Bila Tia Wi Wan berani mengulangi kembali kata-katanya Niscaya akan mampus diserang oleh nyonya baju merah itu Tampaknya Tia Wi Wan merasa juri sekali terhadap nyonya baju merah itu Meski demikian dia pun tak berani menyerahkan lencana okekwi cupai itu kepada orang lain Bisa jadi nyawanya akan dicabut oleh ketuanya sendiri Sesudah berpikir putar balik Akhirnya ia mengambil keputusan untuk melarikan diri dari situ Ia menjejakan kakinya ke tanah dan meloncat keluar Baru saja ia bergerak bayangan merah telah melintas di hadapan matanya Menyusul segulung desiran angin dingin yang menusuk tulang berhembus lewat Kau benar-benar sudah bosan hidup Tegurnyonya baju merah yang telah berdiri di hadapannya itu dengan ketus Tia Wi Wan tarik napas panjang Terpaksa dia ambil keluar lencana itu dan diangsurkan ke depan Ambilah, sebelum lencana itu diambil Tiba-tiba telapak tangannya membalik dan serentetan cahaya aneh memancar keluar dari mutiara di atas lencana tersebut Bangsat, rupanya kau sudah bosan hidup? Maki perempuan itu menyusul seseorang mendengus tertahan Lencana oke ku iju ril tau-tau sudah berpindah tangan Sementara Tia Wi Wan dengan peluh sebesar kacang membasai jidatnya mundur jauh di belakang sana Tia Wi Wan katanyonya baju merah itu sambil tertawa dingin Mumpung aku belum berubah pikiran Cepatlah sifat ekor dan enyah dari sini kalau engkau masih membangkang terus HMM HMM jangan salahkan kalau ku bunuh dirimu secara keji Keadaan dari Tia Wi Wan pada saat ini Ibaratnya ayam jago yang dikecundangi Dengan loyo dan sedih tundukan kepalanya rendah-rendah Ia bergumam Lencana oke ku iju pai itu diserahkan sendiri kepadaku oleh kau cu Ketika beliau menyampaikan perintah padaku Aai, apakah engkau bisa membayangkan bagaimana akibarnya bila aku kehilangan lencana tersebut Sudahlah, kau tak usah banyak bicara Katakana pada Yeupia Lem bahwa lencana mutiara itu sudah ku ambil Tia Wi Wan tak berani banyak bicara lagi Dia menghela napas panjang dan akhirnya berlalu dari kuil itu Dengan tubuh lunglai suasana tercekam kembali dalam keheningan Tiada orang yang berbicara dan tiada orang bergerak yang tampak hanya uap putih yang kian menebal di sekitar rubun-ubun Hong Xiong Kie Sebagaimana diketahui, pemuda itu pernah berganti otot bersalin tulang setelah merendamkan diri air kerak bumi T.L Long Chuan Kemudian berhasil pula menguasai ilmu sakti Sini Sintang Dengan dasar yang kuat ini tidaklah sulit baginya untuk menyembuhkan luka dalam yang dideritanya Tak selang seperminum teh kemudian, Han Xiong Kie telah menarik kembali uap putih pada ubun-ubunnya dan melompat bangun Menyaksikan itu, ketiga orang tiang lo dan dua orang kakek baju biru itu segera menunjukkan wajah kegirangan Chiang Bun Jin Su Heng, Kiong Haikau berhasil menyembuhkan kembali luka yang diderita puji T.Hui kegirangan Terima kasih atas perhatian kalian semua sahut pemuda itu seraya mengangguk Perlahan-lahan sinar matanya dialihkan ke wajah nyonya baju merah itu Tadi sewaktu berbaring pemuda itu tak dapat melihat jelas paras muka perempuan itu Tapi sekarang semuanya tertampak jelas dan tak dapat dicegah lagi jantungnya berdebar makin keras Kecantikan nyonya baju merah ini boleh dibilang sukar dicarikan tandingannya di kolong langit Kecantikan tak bisa dilukiskan dengan kata-kata Semenjak terjun ke dalam dunia persilatan belum pernah Han Xiong Pie menjumpai perempuan secantik nyonya baju merah ini Walaupun sebelumnya ia pernah berkenalan dengan perempuan-perempuan cantik Seperti Go Xiaobi, Tong Hong Hui serta ibunya si Xiang Go cantik Ong Chu Ying Tapi kalau mereka dibandingkan boleh dibilang ibaratnya langit dan bumi Bukan begitu saja, bahkan dia memiliki kematangan sebagai seorang perempuan Kematangan inilah yang menggiurkan hati tiap pria yang menjumpainya Han Xiong Pie adalah seorang pemuda penganut paham membenci kaum wanita di dunia ini Tapi sekarang setelah berhadapan muka dengan nyonya baju merah yang kecantikannya melebih siapapun ini Goyah juga hatinya, ia merasa perempuan ini memiliki segala sesuatu yang didambakan dan diinginkan selama ini Kecantikan serta kematangannya membuat ia terpesona dan tergiur jadinya Sementara pemuda itu masih termenung sambil melamun Dengan suara yang merdu bagaikan kecauan burung nuri Nyonya cantik baju merah itu menegur Betulkah engkau adalah manusia muka dingin yang baru-baru ini menggemparkan dunia persilatan Bagaikan baru sadar dari impian Han Xiong Pie jadi gelagapan Ia lebih-lebih malu lagi setelah sadar bahwa sikapnya di depan para tiang lo kurang pantas Benar a'a, akulah yang kau maksudkan sahutnya tergagap Terima kasih banyak atas bantuanmu Bab 73 Nyonya cantik baju merah itu tertawa manis sekali Tertawanya membuat hati terasa tergoda untuk kesekian kalinya Han Xiong Pie merasa jantungnya berdebar keras Merah padam selembar wajahnya karena jengah Bukankah kau juga merupakan pewaris dari perguruan Tian Lembun Kembali nyonya muda itu bertanya Benar bukankah benda ini adalah tanda kebesaran dari perguruanmu Ujar nyonya itu lagi seraya memperlihatkan lencana Oke Kui Cupai tersebut di hadapan Han Xiong Pie Si anak muda itu terperanjat Ia jauh lebih sadar lagi daripada keadaan semula Tak disangkanya kalau lencana Oke Kui Cupai bisa terjatuh ke tangan seorang nyonya muda Yang tak diketahui asal-usulnya tentu saja tak mungkin baginya untuk memintanya kembali Selain daripada itu pun tak tahu apa tujuan nyonya cantik ini Maka ketika mendengar pertanyaan itu dia pun mengangguk Benar bolehkah aku tanya siapa nama Nona? Nyonya muda berbaju merah itu tidak menjawab Sebaliknya malah tertawa cekikikan genit dan merdu suara tertawanya sampai-sampai seluruh tubuhnya ikut berguncang keras Han Xiong Pie tertegun dan melongo Ia tidak mengerti apa sebabnya nyonya itu tertawa geli Setelah puas tertawa Sambil mencibirkan bibir nyonya muda itu berkata lagi Nona, apakah kau lihat aku masih mirip sebagai seorang Nona Han Xiong Pie semakin jengah Sampai seluruh wajahnya berubah jadi merah padam Sesudah tertegun beberapa saat ia baru berkata Kalau begitu akulah yang telah latah menyebut Bolehkah aku tahu siapa namamu? Buat apa kau bertanya soal itu Ujarnya nyonya muda itu sambil mengerling nakal Kerlingan itu penuh dengan daya pikat Begitu tajam dia mengawasi wajah Han Xiong Pie sehingga membuat pemuda itu hampir saja tak berani beradu pandang dengannya Ia ingin sekali menghindari tatapannya Sebab baru kali ini dia merasa malu di hadapan perempuan Baru pertama kali ini dia menaya dari betapa besarnya daya persona seorang wanita Ia ingin menghilangkan ingatan tersebut dengan membayangkan sikap dinginnya kepada kaum wanita Tapi masa lampau tapi tak berhasil Akhirnya dengan tergagap katanya Ehem titik kau, oh Tidak kau telah memberi pertolongan kepada ku Maka sudah sepantasnya kalau ku tanyakan namamu Aku dapat membedakan mana budi dan mana dendam Kalau budi pasti akan ku bayar Kalau dendam pasti akan ku balas Ah ah ah, tak perlu kau tak usah membalas budi atau dendam Kenapa tanya pemuda itu keheranan Sebab aku punya tujuan Aku menolong engkau karena mempunyai maksud Tertentu perkataan ini sangat mengejutkan Han Xiong Pie Tak disangka olehnya kalau perempuan ini berani mengakui kalau kedatangannya bertujuan Tapi dengan begitu hatinya malahan jadi lebih tenang Dengan serius tanyanya pula Apakah tujuanmu itu? Katakanlah nyonya muda baju merah itu tertawa misterius Dia menggeleng Tidak Tak dapat ku katakan pada saat ini Hanya bisa ku beritahukan tujuanku hanya padamu seorang Hanya padaku seorang betul Bagaimana kalau kau suruh rekan-rekanmu menyingkir lebih dulu Meskipun keheranan, Han Xiong Pie tak takut untuk memenuhi permintaannya itu Pikirnya, memangnya aku Han Xiong Pie takut kepadamu Baik, akan ku lihat permainan apalagi yang hendak ia tunjukkan di hadapanku Bagaimanapun juga lencana kakui Ju Pei harus ku minta kembali Sekalipun harus ku bayar dengan mahal Berpikir demikian, dia pun ulapkan tangannya kepada ketiga orang tiang los raya berkata Harap tiang los sekalian suka mengundurkan diri untuk sementara waktu keluar halaman Ketiga orang tiang los dan dua orang kakek baju biru tampak kerada sanksi Tapi akhirnya mereka memberi hormat dan mengundurkan diri dari situ Sepeninggalnya kelima orang itu Nyonya muda baju merah itu menudin ke arah pelataran lalu ajaknya Hayo kita duduk di sana kan sama saja bicara sambil berdiri di sini Kau takut Han Xiong Pie tersinggung dengan perasaan Apa boleh buat terpaksa dia mengikuti nyonya itu duduk di pelataran kuil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!